Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidi Rahayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe dulu Jadi aku bisa lebih semangat untuk buat konten-konten edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman pejuang kampus Serta pejuang UTBK tahun 2022 Nah jadi di video kali ini aku mau share terkait tutorial untuk pendaftaran jalur SBUB Undip Jadi nanti sebenarnya tuh hari ini dari kemarin tuh udah dibuka ya jalur PSSB, kemudian PSDKU serta SBUB Undip Nah karena teman-teman itu banyak yang minta tutorial untuk SBUB Undip Jadi aku mau buatin tutorial SBUB Undip serta PSSB Jadi sebenarnya tuh hampir sama ya untuk caranya Tapi nanti aku buatin sendiri-sendiri ya untuk PSSB sendiri dan PSDKU sendiri Nah ini aku sebenarnya ngekliknya untuk PSSB Tapi nanti tuh pas pendaftaran aku ngekliknya untuk SBUB Jadi nanti kalian ikutin aja ya caranya Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video aku Oke gak perlu lama-lama yuk kita tonton videonya Nah untuk yang pertama kalian harus ke website-nya pendaftaran.umundip.ac.id Kemudian kalian klik login, register Kalau misalnya udah ada hasilnya tinggal cek hasilnya Nah ini kalian tuh harus klik yang register terlebih dahulu ya Nah yaitu kalian kalau misalnya udah punya bisa login Karena aku belum punya aku harus register dulu Nah silahkan itu diisi untuk email dan passwordnya Aku pakai email yang biasa kalian kirim email ke aku As.ts.gmail.com Jadi karena aku udah alumni ya mungkin nanti bakal agak kesulitan gitu Karena aku udah terdaftar di undip gitu Nah untuk passwordnya aku yang gampang aja Yang gampang diinget dan kalian tuh gak bakal lupa Yang biasa sehari-hari kalian inget lah kayak gitu Kemudian klik register Register mohon maaf Nah kalian tunggu aja itu karena wifi ku juga agak lemot Kemudian tinggal kalian save aja passwordnya Jadi gak bakal lupa Kemudian yang pertama kalian tuh harus isi atau upload foto terlebih dahulu Itu ukurannya maksimal 200kb Jadi jangan sampai lewat dari 200kb Nah disini aku mau upload foto dengan background merah Kalian pilih aja yang udah ada Itu banyak file ya jadi mohon maaf Banyak orderan juga jadi belum sempat aku pindahin Nah aku milih yang itu Itu kemarin buat daftar sesuatu lah ya Jadi aku pakai foto itu Kemudian isi nama lengkap karena udah ada nama ku Tinggal klik yeswidi rahayu Tanpa gelar ya tanpa gelar dan karakter Kemudian belum statusnya belum menikah Tanggal lahirnya tempat tanggal lainnya kebumen Kemudian tanggal lahirnya 26-1297 Kemudian itu dari bulannya Kemudian tanggal dan tahun yang terakhir Kemudian kalian harus memilih Itu karena aku lahirnya udah lama ya Jadi aku ubah dari 2004 Karena kalau misal 1997 itu kelamaan ya udah gak bisa Ini jenis kelamanya perempuan Gelangan darahnya O agamanya Islam Kemudian alamatnya itu tulis aja Sesuai alamat yang ada di KTP RT RW nya juga jangan lupa Untuk nama dusun itu bisa opsional Boleh dipilih Boleh diisi Boleh tidak Tapi aku isi aja ya Biar lengkap Rantelor gitu Jadi kalau misal kalian mau kirim paket ke aku Boleh banget Kemudian untuk nama desa Itu tambah kerja Ada postnya 54391 Kemudian untuk provinsinya Karena aku dari provinsi Jawa Tengah Jadi aku tulis Jawa Tengah Kebupatennya Kebumen Kemudian untuk kecamatannya Bulus Pesantren Nah buat temen-temen yang mau kirimin paket Hadiah atau yang lainnya Boleh banget ya ke alamat itu Nah untuk nomor telepon Itu wajib diisi juga Karena misal gak ada Kalian isinya 0 aja Nah untuk KTP nya Kalian tulis KTP nya Itu nomor KTP aku Yang asli Nah itu kan Nomor teleponnya masih kosong ya Nomor telepon rumah Jadi ini harus dicek terlebih dahulu Kalau misal udah lengkap Kalian tinggal next Nah tadi tuh ada yang masih kosong Di bagian nomor telepon rumah Jadi wajib diisi Kalau misal gak ada Kalian gak punya Isi 0 aja Nah kalau misal udah lengkap Tinggal klik next Oke Nah itu kan ada peringatan ya Silahkan masukkan nomor telepon Nah karena Itu kan nomor teleponnya Aku gak ada Jadi aku isi 0 aja Oke terus kita next Oke itu kan udah bisa ya Harus warna hijau semuanya Oke kemudian Kita isi untuk data orang tua Untuk data diri kan udah lengkap Jadi kita isi ke data orang tua Nama ayah aku Jadi kalau misal kalian mau ketemu Bapak aku di RSUD Boleh banget cari itu Bapak aku Kemudian pendidikan ayah SMA atau sederajat Kemudian untuk pendidikan Pekerjaan ayah Diisi Kemudian tempat kerjanya Atau instansi kerja ayah Harus diisi juga Gajinya juga harus diisi Kalian isi sesuai Isi sesuai fakta aja Jangan sampai melebih-lebihkan Atau mengkurang-kurangkan Nama ibu juga harus diisi ya Sesuai nama kandung ibu Kemudian pendidikan ibu Juga harus diisi Pekerjaan ibu Karena ibuku tidak bekerja Jadi tidak bekerja Untuk instansinya Aku isi rumah tangga ya Karena memang dari ibu aku itu Nggak kerja Nggak boleh kerja sama bapak aku Jadi nggak usah diisi Atau isi aja rumah tangga Kemudian untuk gajinya Juga pilih yang terbawah Karena beliau itu tidak bekerja Oke next Nah ini untuk instansi Riwayat pendidikan kita Riwayat pendidikan terakhir kita Atau apa Kalau misalnya aku SMA Yaudah SMA Kemudian sekolahnya Dari provinsi mana Jawa Tengah Kabupatennya ke Bumen Terus SMA-nya itu apa Harus diisi juga Karena aku dari SMA 2 ke Bumen Juga harus diisi SMA Negeri 2 ke Bumen Kemudian kalian klik down Kalau misalnya udah Semuanya udah benar Kalian cek terlebih dahulu Jangan sampai ada yang salah Atau jangan sampai ada yang terlewat Karena nanti itu udah Harus final Datanya itu harus valid Kalau misalnya gak valid tuh Nanti gimana ya Kayak gagal gitu Di tahap administrasi Nah kalau misalnya udah sesuai semuanya Kalian tinggal klik down Jadi nanti tuh bakal Benar gitu kan Udah selesai Udah semuanya udah benar Tinggal klik down Nah ini kan udah semuanya Kalian bakal kembali Ke dashboard Atau ke Websitenya yang pertama Kemudian kita klik Untuk bagian pendaftaran Tapi kita cek terlebih dahulu Untuk data peserta Dari data diri kalian Udah benar atau belum Kalau misalnya ada perubahan Kalian klik aja di revisi Perbaikan nama Kalau misalnya udah benar Tinggal simpan Kemudian data orang tua Juga harus dicek kembali Nah kalau misalnya udah Kita klik ke tambahkan pendaftaran Nah disini kalian boleh pilih Antara PS SB Vokasi dan PSDKU Atau SBUB Atau UM PPDES Nah karena ini aku mau SBUB Jadi aku klik yang SBUB Kemudian klik pilih Tapi ini aku masih ragu gitu Di data peserta Dicek terlebih dahulu Untuk data orang tua Udah benar atau belum semuanya Jangan sampai nama orang tua Atau pendidikan ayah itu salah Kemudian data pendidikan Juga harus diisi secara benar Secara valid Jangan sampai salah lah ya Jangan sampai ada yang terlewat Kemudian untuk data akun Kalau misalnya teman-teman Pengen ganti passwordnya Dengan password yang baru boleh Kemudian ini untuk bagian Tambahkan pendaftaran Jadi kalian tuh mau milih Di PSDKU Atau UM PSSB Di bagian PSSB Atau SBUB Atau UM PPDS Itu PPDS itu untuk Ini ya Dokter gitu Yang mau ngambil spesialis Karena ini aku mau ngambil SBUB Jadi aku klik SBUB Terus pilih jalur Nah disini tuh Klik tahun lulusnya ya Untuk tahun lulus Aku Ibaratnya 2022 Jadi ini masih pura-pura ya Kemudian kalian klik yang Karena itu kategorinya Gak bisa Kategori prestasi itu Gak bisa Jadi kalian yang di bidang prestasi Itu ganti lainnya Terlebih dahulu Jangan langsung ke bidang Sintech Misal Sosial Humaniora Nah itu karena akan muncul ya Di kategori Kemudian kalian klik ulang Di Sintech Jadi nanti tuh bakal ada Kategori Bidang prestasi Entah itu lomba apa Apa-apa dan lainnya Misal lomba IPTEC Lomba Fisika Biologi dan Matematika Kemudian ajang kejuaraannya Misal Nasional Nah itu kan akan muncul Tingkat kejuaraannya Satu, dua, atau tiga Aku milih satu Kemudian kelompok bidang SMA-nya IPA Kemudian Prodi-nya Aku misal milihnya S1 Kedokteran Pilihan yang Prodi pertama Kemudian pilihan kedua Yaitu Kedokteran gigi Kayak gitu Kemudian kalian pastiin lagi Apakah udah benar atau belum Kalau misal udah benar Kalian tinggal klik Yang bagian daftar Kayak gitu Jadi kalau misal gak muncul Di bagian Kategori prestasi Kalian pilih bidang Kejuaraannya itu lainnya Terlebih dahulu Bidang prestasinya Kejuaraan Bidang lainnya gitu Entah Sintech Sosial Humaniora Dan yang lainnya Di bidang prestasi itu Kalian klik yang lainnya Jangan langsung ke Sintech Teknologi gitu Jadi biar muncul Yang lainnya Nah itu kan akan muncul ya Di bagian Ajang perlombaannya itu Milih apa Kategori perlombaannya itu apa Itu banyak banget Ada pidato Debat dan yang lainnya Kemudian Kalau misal udah muncul Kalian pilih yang Sesuai Misal kejuaraan kalian itu Di bidang Sintech Nah itu kan ada pilihannya Kalian bakal milih Di apa aja Lombanya Kemudian Misal Lomba ITech Atau karya ilmiah Atau yang lainnya Kalian tinggal pilih Sesuai dengan Yang kalian Lombanya Dapatkan Kejuaraannya itu Di yang mana Aku anjurin Pilih prestasi Yang akan nanti dikirim ke Undip Tiga prestasi terbaik Yang difotocopy Jangan sampai yang Misal ya kalian dapet Sepuluh Kalian masukin sepuluh Jangan Pilih tiga yang terbaik Misal nasional semua Ya pilih nasional Yang terdata Dan apa ya Yang Yang mengadakan itu Benar-benar Dari nasional Dari resmi gitu Lembaga resmi Entah itu dari Dikti Ataupun dari yang lainnya Kayak itu Kementerian Atau yang lainnya Kayak gitu Untuk pilihan kedua Ini boleh Milih apa aja Karena untuk SPUB itu Gak ada batasan Tapi memang Di setiap jurusannya Itu ada Kuota Semisal nih Di kedokteran Yang dari jalur SPUB itu Tiga peserta Yang nanti lolos Kayak gitu Atau Atau yang lainnya Nah disini tuh Karena error ya Mungkin Sinyalnya Ataupun dari Websitenya Undip Lagi perbaikan Atau yang lainnya Aku kayak gitu Udah dua kali Aku mencoba Tapi gak bisa Mungkin memang Karena aku juga Udah terdata ya Nama asli aku Udah terdata Jadi aku tuh Gak bisa gitu Untuk memilih jurusan Nah ini aku coba ulang ya Misal untuk Sosial Humaniora Kemudian Milihnya apa Apa gitu kan Untuk bidang prestasinya Itu apa Kategorinya itu apa Misal Lomba IPTEC Atau yang lainnya Kemudian untuk Nah itu kan gak bisa ya Not found Kalian pilih lagi Misal diganti lagi Jangan nasional Internasional Nah itu kan bakal muncul ya Tingkat kejuaraannya Baru nanti kalian ubah lagi Ke nasional Kemudian tingkat kejuarannya Pilih satu Bidangnya SMA Terus misal Jurusan yang pertama itu Kesehatan masyarakat Pilihan yang kedua itu Keperawatan Kemudian kalau misal Udah benar Udah valid Kalian tinggal daftar Nah Aku udah mencoba dua kali Kemungkinan itu Sinyal aku Ataupun Banyak banget yang mau daftar Di jalur SPUB Undip Jadi memang Akan error ya gitu Jadi kalau misal Teman-teman mau daftar Itu tengah malam aja Ataupun Jam malam-malam gitu Kalau enggak jam maghrib Itu biarnya sepi yang daftar Kayak gitu ya teman-teman Jadi ini aku hanya Memberikan contoh Sampai pendaftaran Semoga teman-teman bisa Mengikuti Apa yang udah aku contohin Semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih.